Engkau sarjana muda, besar mencari kerja, menandalkan kiasamu Empat tahun lamanya, bergelur dengan bubuk, untuk jaminan masa depan Langkah kakin memperhenti di depan halaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Dari Sejarah Sustra, Kata Menjaga Baru Kami beranggota kan, saya sendiri Berdikus Bidawanto sebagai moderator Di setelah kiri saya ada Riki Ramadhani, lalu ada Hadisa Putra Dan seterusnya ada Muhammad Sanzure Jam Sari Untuk penyanyi pertama saya akan diserahkan kepada Riki Ramadhani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan membahas atau mempresentasikan tentang Sastra Pujangga Baru Sastra Pujangga Baru adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya Sedikawan seni dan budaya pada masa itu Itu diterbitkan pada tahun 1933 Ada tiga tokoh yang sangat berpengar dalam mendidikan itu Yang pertama itu Sultan Takdir Alisabana Yang kedua Armin Fane Yang ketiga Tengku Hamir Ramian Mereka mendidikan saya rasa sangat berjuang susah payah Setelah mati mereka mendidikan majalah ini Karena banyak tantangan-tantangan dalam merekrut banyak Banyak Tujangga banyak sastra-sastra yang ada di Indonesia ini Yang pertama kita akan membahas tentang tokoh yang tiga tadi yang saya sebutkan Yang pertama itu Sultan Takdir Alisabana Beliau adalah motor dan penggerak semangat-gerakan Pujangga Baru Yang inisiator yang berpikir dalam membangun Pujangga Baru ini Adalah Sultan Takdir Alisabana Yang sangat bita Saya rasa sangat banyak inovasi-inovasi yang dilakukannya untuk Dilakukannya untuk majalah sastra Pujangga Baru ini Kemudian ada Armin Fane Armin Fane adalah organ satu Pujangga Baru Armin Fane ini adalah bekerja di belakang raya Dia merekrut banyak sekali sastrawan-sastrawan di zaman itu Banyak karya-karya Armin Fane ini seperti belenggu Yang pada saat itu sangat pro dan kontra Yang pro adalah yang pro menilai bahwa karya itu sangat berani Kemudian yang kontra Karya-karya itu dianggap karya yang cabul Karya yang bersifat nyata Bersifat abstrak terhadap kehidupan yang nyata Kehidupan yang sebenarnya Banyak lagi karya-karyanya Bukan hanya majalah yang dituliskan Tapi cerpen-cerpen Cerpen-cerpen seperti jinak-jinak merpati yang sangat terkenal Dan sekarang ini dipilihkan pada sekarang zaman ini Kemudian kita masuk ke sastrawan yang berikutnya Yang ketiga yaitu Amir Ramjah Amir Ramjah ini lahir di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara Pada tahun 1902 Dia adalah penyayang religius, keagamaan Beliau adalah alumni fakultas hukum di daerah Jawa Beliau juga anak dari bangsawan dari Langkat, Sumatera Utara Banyak karya-karya yang berbentuk prosa Sayur dan puisi kritik yang ditulisnya Dan banyak lagi tokoh-tokoh penyayang berikutnya Kemudian ada satu lagi tokoh penyayang yang sangat fenomenal itu J.I.T.A.T.E. Keng T.A.T.E. Keng merupakan penyayang religius juga Tapi berbeda sama tentu Amir Ramjah Beliau beragama muslim Kalau Amir Ramjah Beliau beragama kristen kalau Hamir Hamzah beragama Muslim, beragama Islam maksudnya. Banyak sekali karya-karyanya seperti Hamir Hamzah, dia menulis prosa yang berbentuk sair, puisi, dan sebagainya. Beliau ini, J.E. Tatek-Tek ini sangat idealis. Dia sangat disiplin, penuh menjiwai suatu karya yang ditulisnya. Kemudian, itulah keempat yang sangat berpengaruh dari sastra pujaga baru, yaitu Tempuh Hamir Hamzah, yaitu Sultan Takdirali Sabana, Amir Pane, Tempuh Hamir Hamzah, dan J.E. Tatek-Tek. Ada pun banyak penyair-penyair yang direkrut oleh Armin Pane, ini mungkin berpengaruh juga dalam pendidikan pujaga baru, yaitu penyair-penyair pujaga baru, penyair-penyair pujaga yang dianggap memang kurang terpopuler, terpopuler juga di umpat ke sastrawan tadi. Kita akan membahas tentang penyair-penyair pujaga baru ini. Ini akan dibahas oleh Adam Hadisah Putra. Kami minta saya persilahkan, Adam Hadisah Putra. Selanjutnya itu adalah penyair-penyair pujaga baru yang lainnya. Di sini yang pertama yaitu Asmara Hadi. Asmara Hadi itu penuh dengan romantik dan kesedihan. Di dalam sebagian karya-karyanya itu yang disebabkan oleh kematian cintanya. Seperti pada puisinya itu, Pusangka Dirimu. Selanjutnya yaitu Ayam Tohir. Ayam Tohir itu lebih cenderung kepada pelukisan kehidupan sehari-hari buruh. Contohnya dalam berjudul itu, Buruh. Selanjutnya yaitu Emer Dazo. Emer Dazo itu lebih minat kepada pelukisan kehidupan si kecil. Karyanya antara lain yaitu Syair. Dan selanjutnya, Mohd Zain Saidi. Mojasah. Sajak-sajaknya itu hanya melukiskan kegembiraan menghadapi alam. Sajaknya sederhana namun penuh makna dan arti. Puisinya itu yang berjudul Kudaki Gunung. Dan terakhir yaitu Arifai atau Yogi. Dia pada tahun 1930, dia mengumpulkan sekumpulan sajak dengan berjudul Dalam Seri Pustaka. Kumpulan sajaknya yang kedua yang berjudul Puspa Asaka. Dari sajak-sajak yang akan tampak bahwa ia gemar akan Tiosofi dan terpengaruh oleh ajaran Kisha Murni. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan kepada Saudara Eja. Silakan. Ya, disini saya akan memberi kesimpulan kepada saudara yang tadi dikonsentasikan oleh Adamun Hadisaputra dan Rikmi Ramadhani. Kesimpulannya itu Baru pada tahun 1933 Arnit Sepane, Arnit Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Sabani Berhasil memendirikan majalah penjaga baru Pada tahun 1933-1942 Dan 1949-1953 Pada mulanya Keterangan resmi tentang majalah itu berbunyi majalah Kesastraan dan Bahasa serta kebahagiaan umum Majalah penjaga baru menjadi tempat berkumpul Kaum budayawan, seniman, dan cendikiawan Indonesia pada masa itu Dan ada tokoh-tokoh penjaga baru Yang tadi sudah dikonsentasikan oleh Rikmi Ramadhani Yang pertama itu ada Sultan Takdir Alis Sabana Yang kedua Arnit Sepane Yang ketiga Amir Hamzah Yang keempat CE Tateng Teng Dan ada tokoh penyair lain juga Yang tadi sudah juga dikonsentasikan oleh Adam Hadis Sabutra Yang pertama ada Asmara Hadi Kedua AM Takhir Yang ketiga MR Dajo Kempat Muhammad Zain Saidi Kelima EA Rifai Setiap tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan Penyair pujaga Mempunyai ciri-ciri tentang Ciri-ciri tentang masing-masing tokohnya Itulah kesimpulan tentang sastra Angkatan Penjaga Baru Selanjutnya saya akan serahkan kepada mudra Ya itulah presentasi dari kelompok kita Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan apa tokoh Ataupun dengan kosa kata-kosa kata yang lainnya Sebelum berakhir kita akan persidakan sebuah puisi Yang berjudul Anakku terkarya dari J.A.T.O.K. Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku Alamat hidup warta akan suka Kau diam anakku Kau kami kau tinggalkan Sedikitpun matamu tak mengirim Memandang ibumu Sakit berkuling Air matamu tak berjujuran Tinggalkan ibumu tak penghiburan Kau diam diam Kekasihku Tak kau katakan barang pesanan Akan penghibur duka di dadau Kekasihku Anakku Mengapa kian Sebagai anak Melalui sedikit Akan rumah berdua Tak anak insap sakit Yang diderita orang tua Tangan kecil lemak bergantung Tak diangkat memeluk ibu Menyapu dadanya Menyapu jantung Hiburkan hatinya Sayang Bukan ibumu Selekas ananda Datang Selekas ananda pulang Tinggalkan ibu sakit terlentang Tinggalkan bapak sakit mengenam Selamat datang Anda dan anak-anak anda kami Selamat jalan Kekasih hati Anak kami Tuhan berikan Anak kami Tuhan panggilkan Anak kami Tuhan hiburkan Nama Tuhan Kami Kami Jika Karya J.I. Tantengke J.I. 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 Terima kasih.